Para Capres ini bertandang ke Solo dan bertemu dengan Gibran. Apa sekuat itu magnet politik seorang Gibran sebagai putra Presiden Jokowi dalam Pilpres 2024? Baik, Mas Anta melihatnya seperti apa? Fenomena politik apa yang sedang terjadi, Mas Anta? Rara mungkin saya berangkatnya bukan dari Mas Gibran-nya. Kalau kita ingin bicara tentang sejauh mana signifikansi dari pengaruh politik, yaitu dari Pak Jokowi-nya. Karena kita tahu sekarang ini kita harus membaca peta arah dukungan pemilih dan pendukung Jokowi dan arah dukungan Pak Jokowi. Itu hal yang berbeda. Karena harapannya ujungnya bukan sekedar pendukungan Pak Jokowi, tapi dukungan dari pemilih atau pendukung Pak Jokowi. Nah petanya sekarang, kita tahu Pak Jokowi pemilinya itu dari 55 persen kami melakukan cross-tabulasi dari survei poltering Indonesia. Sebenarnya pemilih Pak Jokowi sudah mayoritas kemas ganjar, sekitar 49 persen. Separuhnya. Sementara ke Pak Prabowo dan Pak Anies terbelah, memang sekitar 20 dan 21 persen. Tapi ada yang kedua datanya, yaitu sekarang proper rating atau tingkat kepuasan publik kepada Pak Jokowi kan cukup tinggi. Berkisah 70-80 persen, di sope kami sekitar 79 persen. Pertanyaannya kemana arah 79 persen ini? Kalau tadi kan 50 persen. Nah 75 persen ini ternyata terbelah memang. Yang puas itu, yang memberikan sentimen positif kepada Pak Jokowi itu terbelah kepada Pak Prabowo dan kemas ganjar. Ke Pak Prabowo 38 persen, kemas ganjar sekitar 34-35 persen. Nah perbutan ini bisa jadi menjadi kunci salah satu faktor penting di mana peta elektoralnya sangat kompetitif. Jaraknya kadang saling susul, salib antara tiga capres itu, kalau kita bicara konteksnya Mas Ganjar dan Pak Prabowo juga begitu. Sehingga faktor ini menjadi penting. Karena itu, berebut atau menyasar segmentasi pemilih Pak Prabowo, Pak Jokowi menurut saya menjadi penting bagi keduanya. Nah ini yang saya kira menjadi pegangan, menjadi rebutan dari kedua kandidat, baik Pak Prabowo maupun Mas Ganjar. Nah kalau ingin membacanya, salah satunya bagaimana cara membaca arah perlaku, arah politik atau dukungan Pak Jokowi? Kan Pak Jokowi terbatas gerak politiknya, karena beliau ada seorang presiden, harus berdiri di semua kaki politiknya, harus berdiri di semua calon presiden satu sisi. Yang kedua, beliau juga saya kira tidak bisa terang-benderang sebagai presiden, tentu sebagai kada PDIP hal yang berbeda. Nah karena itu, yang bisa ditangkap oleh publik adalah pergerak arahnya. Orang bisa membacanya dalam tiga hal. Satu, signal atau kode-kode politik dari Pak Jokowi sendiri. Bagaimana pertemuan Pak Jokowi dengan Mas Ganjar, bagaimana pertemuan dengan Pak Prabowo yang cukup intens, bahkan pulang dari Hiroshima, Jepang itu bertemu Pak Prabowo juga, meskipun katanya kapasitasnya sebagai menteri, tapi intensitasnya cukup tinggi. Yang kedua, lihat juga pergerakan dari relawannya yang cukup terbelak. Nah yang ketiga, saya ingin masuk ke sana adalah, bisa dibaca dari bagaimana sikap dari putra-putra Pak Jokowi. Di titik inilah, Mas Gibran, saya membacanya bukan sebagai wali kota Solo, Gibran sebagai putra. Oke, baik. Mas Santa, menurut Anda apa ini pusat negosiasi politik saat ini sedang bergeserkah dari Jakarta ke Solo, atau seperti apa Mas Santa? Ya, jadi saya baca di Mas Gibran, apa, sikap politik belakangan, ya, pergerakan politik lah, Mas Gibran di Solo ini. Ada dua kemungkinan, rara, apakah ini mandiri, sikap politik bebas dari seorang Gibran sebagai seorang wali kota Solo, yang sekaligus juga putra Presiden Jokowi, atau yang kedua, memang sedang mengirim signal, pesan tersirat dari seorang aktor politik bernama Jokowi Dodo. Artinya apa? Apakah Gibran ini jalan sendiri, tidak berkoordinasi dengan Pak Jokowi, atau memang ini bagian dari komunikasi politik yang sedang dijalankan Pak Jokowi? Tampaknya saya lebih melihat pada yang kedua, tidak mungkin semuanya Mas Gibran bebas melakukan segala macam. Nah, yang kedua, yang dua hal yang kita baca, kita juga tidak bisa melihat Gibran sebagai sekedar seorang wali kota, wali kota kan ratusan. Kedua, pergerakan relawan, saya juga setuju dengan Mas Aryabima, dari sisi relawan juga tidak otomatis, apalagi relawan biasa yang misalnya politik tidak bisa terlalu besar diharapkan. Tapi beda dengan relawan Jokowi, bukan relawannya, tapi simbol, nama kesan publik persepsi yang ditangkap tentang dukungan arah Pak Jokowi. Seharusnya, kan Pak Jokowi sebagai kader PD Perjuangan juga sudah selesai urusan dengan Mas Ganjar, tapi yang soal dukungan. Tapi dengan berbagai macam pertemuan yang tadi saya bilang, pergerakan relawan, pergerakan putra beliau, pergerakan signal politik beliau sendiri, itu membuat tafsir politik dikesankan publik bahwa Pak Jokowi, tanda petik ya, mendua. Nah, yang kedua, kenapa, buat apa Pak Jokowi penting ini saya kira, Rara, karena Pak Jokowi menjadi penting itu, satu, karena Pak Jokowi tadi pemenang Pilpres dua kali, dan suara 50% ini masih potensi yang kedua, proper ratingnya relatif tinggi, yang ketiga, beliau punya mesin politik namanya relawan tadi, bisa menjadi mesin elektoral, sekaligus mesin ditangkap ini, dan satu lagi, beliau ada panglima tertinggi yang memegang kendali seluruh otoritas jaringan kekuasaan ketika Pilpres berlangsung. Itulah yang membuat Pak Jokowi menjadi strategis dan diperlukan oleh beberapa kekuatan politik, termasuk Pak Perbo dan Mas Ganjar.